Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sahabat inspirasi senang dan berbahaya sekali rasanya Arifin Syahputra bersama kakak-kakak yang di sebelah dapat kembali mencumpai sahabat inspirasi di edisi hari ini siar kita tanggal berapa ya ya tanggal 31 Januari 2024 wah tanpa rasa ter ya kita sudah mendekati bulan Susi Ramadan dan bahkan mendekati pintu-pintu Demokrat ya oke sekarang kita langsung saja kita temui bapak narasumber kita eh kok narasumber eh babang silahkan kembali ya selamat sore Bapak selamat sore kembali ada yang bisa dibanding apa kabar Bapak Oh beginilah gambar sehat makan masih Bagaimana ya 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 betul sekali tuh ketika kita dilatangi oleh makhluk-makhluk yang ini maka kita akan usir makhluk itu ke dalam botol ya Apakah kita mengusirnya dengan meletakkan garam sekitar banget Oh tidak perlu kita letakkan saja dengan kita letakkan saja dengan ketumbar dan cabai Oh ya jelas sekarang kenapa kok bisa dia menakuti cabai dan apa tadi dengan ah lupa aku ketumbar ketumbar nanti dia akan takut di sayur karena makhluk-makhluk seperti itu takut di sayur berapa lagi gerakkan dengan doa makhluk-makhluk kenapa harus takut kena ada aja nah gitu katanya tuh hehehe iya eh bu RT berhenti eh bu RT berhenti Oh nah jangan salah Bang Marsella para kunti-kunti pun punya punya kelurahan ya punya bapak kepala desa tapi itu bukan ibu RT bapak nah terus itu itu aku nggak tahu kalau itu hantunya si Pak nah itu berarti itu burah kurang Karena iya kan eh bu rt bu rt orang tanpa 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 iya iya bener sama selama beberapa jam kita menemani ini sahabat inspirasi Bang Marsel selama dua kali 24 jam emangnya mau ngapain ya siapa tau kan kita berikut nanti tidak masif nah itu bukan hari ini lagi gak usah ikut dulu nanti aja nanti ada sesi ikut ada sesi diikutin nah sekarang sebelum kita melangkah ke arah yang lebih jauh kita ada tidak apa-apa karena yang lebih belakang tidak akan pernah ke depan tidak pernah di depan karena yang di belakang tidak akan pernah ke depan yang di depan tidak akan pernah ke belakang kecuali kalau dikasih makan bisa saja dari belakang pindah ke depan dasarnya kenapa iya karena karena dia ingin mengetahui apakah posisinya itu lebih bagus di depan daripada di belakang nah untuk sahabat inspirasi inspirasi oh inspirasi ya sabar pak naik darah aja ini bapak sana oh iya maafkan aku pak tiada maaf bagimu untuk sesion hari ini yang mau repes lagu yang mau pesan-pesan roti ataupun kue dipotong-potong yang terpotong menjadi seribu potong ya weh seribu potong mana cukup bapak oh iya boleh silahkan menghubungi biar-biar senter kita bang marcel ya di 0858 5504 ataupun di 88 52 sama aja ya tunggu mikrofonku kayaknya agak agak kenapa tapi berhubung di acaranya kenapa oh memang sengaja aku bawa karena aku bilang kamu harus melawan kalakandung hari ini karena kalakandung ini acaranya jadi kalakandung kalakandung berarti kalakandung kalakandung berarti salah melandung seorang bayi tak dari tadi gitu kan iya 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 ketika nanti bang marcel tidak mengiakan maka saya akan mengiakan sendiri tapi tapi sekarang itu mengiakannya dalam keadaan terpaksa iya tapi tidak terpaku apakah kakak membawa Tuan Putri yang sangat indah sepertinya saya tidak membawa Tuan Putri yang saya bawa hanya Tuan Putra nah itu dia jadi ketika ketika dia nanti disuruh bicara maka dia akan berbicara tunggu kebalasan ketahuan itu ketahunya ketahunya siapa ya ketahunya anaknya si 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 lempir masih maksudnya para sahabat inspirasi kakak sorry sorry kakak karena aku terkagetkan dengan yang di belakang tadi yang tadi bilang sini Iya itulah aku suka kaget seperti itu nah apalagi yang ini kalau ketemu di pohon nangka mengerikan sekali kakak Iya eh tapi tunggu dulu kenapa nada-nada ada yang tadi loh yang ada ketawa tadi ada yang pernah jadiin ada berlindung sampai orang-orang orang-orang di sekitar kita tuh pada kaget semua loh bukan lagi iya tapi saya tahu siapa yang pernah pernah menjadikan dia nada dering siapa itu itu bapak yang dulu pernah kembali salah satu daerah ya kita sebut saja orangnya yaitu Bapak Linus iya si Bapak Linus ini sering sekali itu membuat nada-nada deringnya seperti itu ya bagaimana kakak apakah ada impor sapi ataupun kita dengarkan beberapa kembang itu sebenarnya kalau di satu sisi dibilang imbut sih nggak bagus karena aku kenapa imbut itu adalah hitung mutung tapi itu itu loh aku baru aku baru denger ketawanya sih ketawanya itu loh ya ketawanya memang dia sangat-sangat langka maka dari itu bukan lagi kalau nggak dengar mereka tidak akan pernah dengar itu ketawa ya Rupanya banyak sekali sound efek sound efek yang ini ya yang bermunculan Wah bukan lagi betul breakers radio menghadirkan imajinasi-imajinasi yang terbaru itu bukan nasi ya imajinasi-imajinasi yang ingin request yang ingin berkirim salam ataupun siapa menyapa barang keluarga disana yang kelas kita masih menunggu sebatas waktu yang diberikan kepada kita untuk Kakak Marcel katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan jangan lupa mana-mana silahkan disampaikan saya kakak Marcel dengan segala hormat waktu dan tepat dan singkat kami persilahkan iya terima kasih kepada Bapak Arifin was Arifin Baswedan saya bukan Arifin waspada Pak dari tadi sama-sama waspada pertama-tama yang saya mau informasikan di kesempatan sore hari ini adalah Coba orangnya Tentang Ia Itu dia Itu cukup ya Iya Oh kemana saja lah ya orangnya sebenarnya sebenarnya dia itu gak kemana-mana Bang Marcel cuman dirimu aja gak pernah mengunjungi gitu kan tapi tapi baru dia mengeluarkan suaranya itu bilang breakers-breakers ya karena kemarin waktunya apa ya belum tepat oh belum tepat waktunya ketika ini keluar ya betul sekali ya kayak kita putarkan beberapa lagu dululah betul-betul sembari menunggu untuk breakers radio sahabat inspirasi jangan lupa kemana-mana ya kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya Pak Marcel ya tetap di mana Pak Marcel tetap di breakers radio media hiburan dan informasi this is yeah okay kan kan di dunia tipu-tipu asik jangan kau tipu aku kembali lagi bersama kita berdua di sini ya ya berdua tentunya iya dong berdua nah sebelum kita caba-caba ya Bang Marseo ya baca-baca iya ada sedikit impor yang di imporkan gitu ya masih ada sebuah perjalanan yang kembali ditutup dikarenakan terjadi lonsor di arah kebupaten lintang empat lawang ini barusan ada yang memberitahu jadi untuk yang yang mendengarkan kita misalnya dari arah pagan alam Bengkulu harap berhati-hati ya berhati-hati ya ya betul yang penting kita adukkan saja adukkan doakan saja ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa oke kita benar-benar inilah tapi tenang kakak sebelum itu kita akan caba-caba ada yang sudah ada yang sudah majak ke center call yang mana pada hari ini di 0858 5504 di 8852 mau dengerin gak nih bang marshal ya mau dong kakak oke kita coba ya sore bang sore juga katanya saya adidasahra adidasahra kakak anda merupakan ya kakak anda marsel ya tenang kakak anda akan setia menunggu asik katanya dia mau lagu dari siapa angin dari mesdi angin angin dari mana angin dari barat angin dari barat angin ini ada pertanyaan bang marshal ya buat bang marshal sama bang arifin bukan buat buat saya apa itu katanya pertanyaan ini abang tugasnya apa ya kok bang marshal sama abang kompak ya sama kak marsel aslinya siarannya iya aku bertugas menjaga agar suasana tetap apa menjaga acara apa coba ya sudah bang marshal ini ada pertanyaan lagi diantara kita yang sudah punya pacar siapa yang diantara kita yang sudah punya aku belum oh jelas aku juga belum nanti coba kita tanya ke arifin sebentar bang marshal kita tanya gimana bang arifin bang adri mau sendiri sudah punya pacar sama belum juga ya kalau sudah tua gitu jangan berusaha pacaran bang arifin ya kalau bisa itu langsung melamar saja karena dirimu itu udah tua tua-tua gini aku sudah masih bisa mengangkat baro oke lah ya sudah kita dengarkan sendiri tanggapannya bang arifin berarti dia juga belum punya sama halnya seperti bang marshal dan juga saya bagaimana adinda sara apakah mau jadi antrinya oh oh ini salah satu jangan dua-dua nanti disana rindu disini enggak disini jemburu nah kita bacakan lagi ya yang sudah masuk di call center kita di 0858 550 8852 nya katanya gini bang marshal aku bunghar di bekasi ada apa bunghar katanya kalian risik banget sahur tugas ya mau ngapain lagi ya kan enggak apa-apa kalau kita berisi daripada enggak ada yang meramaikan acara gini bang marshal kita bilang ke bunghar gini bunghar kalau kami satu contoh gini kami diem aja nih nah kan enggak enak kelihatannya sepi gitu ya jadi inilah kita di breakers radio yang berisik adanya di breakers yang mengeningkan cipta juga adanya beli breakers katanya katanya mau lagu apa nih mau lagu pink pemiru damai ya dari roma irama pemiru walaupun enggak walaupun enggak damai yang mau enggak mau harus damai iya jadi mau tidak mau harus damai tidak boleh betul katanya pacarku kapan ya suara katanya aja sama pacarmu sendiri kok tanya kami kurang tahu juga ya pacarnya kapan mungkin bisa nanti tengah malam pas saat-saat tidak ada yang menengarkan jadi pacarmu biar malam gila tengah malam pula jadi nanti dia sejaran gini bang marcel santanya kita hidup santanya tiga tusuk tapi tusuknya aja iya tusuknya aja benar-benar itu untuk bung har di surabaya lagunya pemilu damai katanya meskipun tidak selalu damai ayolah paksakan untuk damai oke kita akan paksa untuk damai jangan dipaksa kenapa bang marcel jangan dipaksa bila semua telah berbeda jangan dipaksa dulu nah ayo ya jangan dipaksa dulu nah bang marcel udah kelas liriknya salah ya jangan dipaksa dulu mungkin bagi sahabat inspirasi bang marcel yang masih mau request dimana silahkan bang marcel di 085855048852 atau juga kalau bisa juga buat inspirasi betul ya itu yang saya ngomongin tadi bang marcel aku udah baca iso tapi ada satu hal yang tak mendapat kau mampu bacakan dari diriku bapak apa itu tentang hatiku yang terluka oh kalau itu tapi meskipun meskipun aku tidak bisa baca tapi aku tetap bersaham untuk mengobati sakitnya yang paling dalam sakitnya yang terlumar dalam luar benar sekali cuman sebenarnya seperti berarti pepatah mengatakan kakak luka di luar banyak orang yang tahu luka dalam siapa yang tahu sebenarnya kalau untuk semacam hari pindah kakak marcel ini tahu luka dalam tahu kenapa dibilang tahu kita luka di belakang baju ditutup pas kita buka di baju tetap luka dalamnya kelihatan kan iya 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 berarti itu luka di dalam baju hehehe iya betul sekali ada lagi yang marcel silahkan berangkali orang-orang seperti marcel ini banyak sekali menginformasi menginformasikan yang layak untuk sahabat inspirasi dengar apalagi informasi yang belum pernah bang marcel dapat berarti bang marcel belum bisa menyampaikan dimana lagi dimana lagi kita mencari informasi mana mungkin kita mengarang informasi palsu kan gak mungkin betul nah itu gak boleh bang marcel karena karena informasi palsu itu adalah apa informasi awk 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 saya salah salah belum sudah memang kalau orang-orang yang masih muda seperti saya ini sering salah bang marcel jadi mau dimaklumi bukan sering salah tapi disengaja itu tidak pada waktunya unsur ketinggajaan ya bagaimana bagaimana begini saja terpaksa terpaksa gak sih sebenarnya kalau boleh dan kalau bisa jangan terpaksa bang marcel terus orang apapun yang namanya dipaksakan itu tidak akan pernah muat misalnya kita pakai sepatu dipaksakan sempit kalau ujangnya sempit susah keluarnya nanti kalau masuk susah keluarnya betul susah keluarnya itu namanya sepatu bot sepatu bot 22 menit dari yang mau ikut dari tadi mau ikut dari tadi sih sebenarnya dia mau ikut tapi malah kabur-kabur dia benar-benar yang jadi pikiran saya gini bang marcel dari tadi dia mau ikut mau ikut dia kan gak tahu arah kita ini mau kemana iya karena arah kita ini selalu gak jelas banget kita ini kita ini orang berkelana mencari sesuatu tapi gak dapat dapat bahkan betul kita ini kita mau apa namanya yang jelas menyeberangi pulau yang tidak tidak ada sungainya itu ya iya dan lagi kenapa bang marcel tadi sempat mengatakan bahwa kita mencari sesuatu yang tidak pernah dapat karena sesuatu yang kita cari itu itu sesuatu yang tidak ada bang marcel yang namanya sesuatu itu tidak pernah ada yang tidak ada diadak diadakan yang ada diadakan betul nah itulah kerjaan kita oke bang marcel untuk menghangatkan kembali suasana kita dengarkan dulu mungkin ada sekitar 22 tembang ya jadi untuk sampai inspirasi jangan dulu kemana-mana bisa bisa habis masak makan masak lagi makan lagi masak lagi banyak bahan akhirnya habis ya benar jangan jangan dukung untuk sahabat inspirasi tetap di break radio sahabat inspirasi media hiburan informasi ini 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 segmen terakhir ya bang? Oke Aku gemuk I don't care Aku cendut juga I don't care Ada yang panas I don't care Janganlah Gak tau apa yang dipanas-panas Oke Ada berapa tembak tadi bang Marcel Ada dua lagu ya Ada pemilu damai Eh tiga ya Ada tiga lagu Pemilu damai dengan Lesti Angin Angin Lalu siapa itu? I don't care itu siapa tadi ya? Pokoknya ada I don't care lah ya Care-carean gitu ya Care-carean ya Betul Karena Yang namanya care memang harus Silahin Aku kira silah eh Dari silahin ya Silahin ya Silahin ya Silahin ya Sepertinya kita sudah Bentar Kita baca dulu Ada beberapa yang sudah masuk di call center kita di 0858 5504 8852 nya ya bang Marcel ya Sebelum bang Marcel Enyah dari Bang aku ikut bang Ruangan ini Kan kita berdua ya Kita berdua Kita berdua diinyahkan gitu ya Oke Mungkin lagi tadi Oke silahkan Kita bacakan Selamat siang bang Eh Aku pikir Masih siang Ternyata rupanya udah sore Iya bang Kalau mungkin karena salah ini ya Mungkin belum melihat Perubahan yang Betul Dia Dia belum buka kaca Caka 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 tamanya itu Mata kaca Eh Apa sih Mata Katanya Aku dengannya Rafli Yang ada di Jakarta Ya Oke Request lagu dong Request lagu katanya bang Marcel Iya Request lagu judulnya apa Dari Istri Apa Dari istrinya Devi Iya dari Devi Ya Devi Depta Epita Sri Epita Maksudnya Sri Sri Devita Ya Istri Istri orang Judulnya Matahariku Istri Kul Ada Ada Sajin ya Bang Aku ikut Bang Katanya Aku pernah Abang Dengar Dengar abang Siaran di Radio Blah-blah Kok gak lucu Selucu ini ya Bang ya Katanya Ya lain Dong ya Paham kita ya Iya Iya Karena di Brequest ini Kalau tidak akan Ada yang Mendengar Betul Ya Kok gini Oke Next time Kita lunjat Ya Oke Di belakangnya Rapli Ada siapa Lagi Mana mau Dia di belakangnya Rapli Nanti Raplinya Buang Oke Kita Langsung Baca Ya Di sebelahnya Rapli Ada Friska Yang ada Di Lampung Kira Fresh Oh Bukan Itu Ini Endorse Ini Endorse Katanya Mau Minta diputarin lagu Dari Nurhalimah Janurkuning Wah Memang mau Janurkuningan Sama siapa Ucapannya Ucapannya Untuk abang berdua Terima gaji Ya kapan Pak Marcel Terima gaji Terima gaji Terima gaji Di sebelahnya Friska Katanya Halo Radio Bersambungan Sahabat Inspirasi Halo Juga Juga Kakak Dengan Saya Katanya Siapa Nih Namanya Ya Robijan Yang ada Di seputaran Sulawesi Kenapa Ya Halo Dangdut Bukan kalian Yang bawa Dari Senin Kamis Dan Seterusnya Karena Ada Lagu-lagu Yang cukup Menarik Kalau kita Yang bertugas Katanya Bang Marcel Lebih Berwarna Berwarna Minta lagunya Katanya Dari Cucu Sahyati Judulnya Mabuk Janda Jangan Mabuk Janda Ya Bang Marcel Ya Bang Marcel Tenang Gak Pernah Mabuk Janda Yang paling Penting Bang Marcel Disini Mabuk Duda Eh Mabuk Janda Belum Karena Masih Banyak Gadis Gadis Betul Katanya Pertanyaannya Bang Marcel Satu lagi Sebelum Kita Jawab Yang Itu Kita Ini Suka Mabuk Janda Apa Mabuk 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 Mabukan Mabuk 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 Maksudnya Suka Mabuk Janda Atau Mabuk Judi Itu Bang Marcel Ya Suka Yang Mana Bang Marcel Apa Ya Kalau Mabuk Judi Itu Ya Mungkin Ada Risikonya Juga Mabuk Janda Lebih Parah Kalau Misalnya Kita Berkeluarga Resikonya Lebih Parah Mabuk Judi Mabuk Judi Masih Mending Masih Bisa Dimaklumi Lebih Baik Mabuk Kita Mabuk Bujangan Oke Oke Nah Mabuk Bujangan Oke Bang Marcel Untuk Mengenai Tanggapan Yang Satu Itu Tadi Nanti Kita Pertanyakan Bersama Bapak Guru Selaku Pengurus Breakers Radio Kenapa Kita Tidak Dipertugaskan Setiap Hari Kenapa Emang Ada Apa Dengan Kita Yang Jelas Membuat Sur Lagunya Lebih Berwarna Katanya Itu Saja Bang Marcel Besok Akan Kita Lebih Warnakan Lagi Mudah Akan Saja Gaji Kita Nanti Cepat Naik Jadi Biar Bisa Terbang Langsung Ke Studio Utama Amin Oke 53 Menintas Dari Pukul 16 Tolong 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 Lontong Ini Ini bukan Hantu Di rumah Mertua Pak Tolong Tolong Ini Ini acara Hero Dangdut Bapak Iya 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 Nah Oke Mbak Marcel Sebelumnya Kita Mohon maaf Dulu Mungkin Kepada Sahabat Inspirasi Yang belum Sempat Request Ataupun Yang hanya Sekedar Menyimak Saja Kita Ucapkan Ribuan Terima kasih Yang sebanyak Banyaknya Karena Tanpa Adanya Kalian Semua Kita Tidak Akan Menjadi Seperti Ini Berkoar Begini Mohon maaf Apabila ada Salah-salah Taka Yang kurang Berkenan Di hati Yang disengaja Ataupun Yang tidak Disengaja Oh kata Itu Bang Marcel Dan Jangan Dulu Eh berisik Katanya Bang Marcel Jangan dulu Kemana-mana Setelah ini Nanti Ada Azan Ashar Dan setelah Itu juga Ada Senada Eh Kosnada Sikir 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 petang Ada juga Litas 17 Dan ada juga Program-program yang lainnya Baik 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 Saya Arifin Syahputra Saya Marceline Sikapang Mohon Mangap Dari Mohon pamit Maksudnya Mohon maaf Mohon maaf Pembinaan salah-salah Kata Kadi pamit Undur Selamat sore Selamat sore Salam Dungdat Indonesia Dadah 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 Selamat menikmati Terima kasih.